assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan mama yayanya apa kabar semuanya tentu baik-baik saja dong sejauh ini selama kita di rumah aja pasti deh banyak pengalaman yang mengenakan pengalaman yang enggak enak dari ngajar anak rutinitas sehari-hari pasti mams udah bosan tapi disarankan untuk menghilangkan kebosanan itu tonton deh YouTube-nya mama yayanya ya ya mam ya jadi jangan pernah ada kata bosan sebenarnya aku juga bosan sih mams tapi ya mau gimana lagi lagi memang udah aturannya kita tetap dimana Nike rumah aja di rumah aja ya oke mams hari ini mama yang tuh nggak sendiri ada ke dan nah seperti biasa hari ini juga mama yang akan memperkenalkan alat-alat yang biasa kita buat untuk membuat kue ya baik untuk membuat kue maupun untuk kebutuhan di dapur ya peralatannya ada tongs nah ini tongs dan mixer oke mama yang kasih keterangannya ya tongs ini berguna untuk menjepit makanan ini mam ini tongs ya dia bermanfaat untuk menjepit makanan oke jadi eh jangan bilang penjepit makanan lagi tapi tongs ya oke ini dan untuk mixer mana ke untuk mixernya ini biasa mam udah tahu dong manfaatnya ini untuk mengaduk adonan ya ya ini untuk mengaduk adonan telur nih mam nih ya 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 jadi setiap apa setiap para pelaku yang jualan kue seharusnya punya ini mam jadi mempermudah kita dalam bekerja dan memproduksi kue tentunya ya hari ini mama yang ingin masak bareng kakak jaskia ya karena apa mams biar mereka juga nggak boring di rumah aku yakin mereka juga sebenarnya bosen kali ya biasa ketemu temen-temennya biasa becanda-becanda ya biasa ketawa ketiwi tapi mereka harus terkurung di rumah aja ya sama kayak kita juga memnya biasa kita nongkrong di sekolah tapi sekarang kita harus pantau anak-anak kita ya hari ini mama Yayan akan mengajarkan kakak jaskia cara memasak sarden ya memang sih mudah tapi mungkin buat mereka itu ada adalah hal yang luar biasa ketika mereka sanggup dan mampu melakukan masak-memasak itu oke mam kita lihat semoga menjadi inspirasi untuk anak mam semua jadi jangan ada lagi kata bosan untuk anak-anak kita selalu buat mereka ceria bahagia oke kita udah tonton dan jangan lupa apa naik lalu naik nah itu ya mam ya jadi tolong komennya kami butuhkan sekali dan untuk loncengnya jangan lupa mam selalu ditekan ya lonceng lonceng oke ya itu aja dari aku semoga hari ini menjadi hari yang terindah untuk mams semua karena mams bisa membantu anak-anak mams dalam meringankan kebosanan mereka oke wajib tonton dan come on kakak jaskia hai teman-teman ya hari ini mau masak apa kak hari ini mau masak sarden sarden oke bumbu-bumbunya yang pertama ada bawang putih eh mana eh ya terus terus ada bawang putih ya serai terus yaun salam jahe terus kunyit terus dan sardennya nah ini bumbu-bumbunya ya teman-teman tuh ya terus kakak jaskia ini pengalaman yang keberapa udah pernah masak belum sebelumnya masak-masak yang lain udah sarden ini baru sekali ya nanti kita coba ya mamnya terus nanti biar kakak jaskia sendiri yang ngerasain bagaimana kah rasa masakannya sih nanti kita lihat ya mams ya ya kita kita mulai ya kakak jaskia siap kan oke let's go hari ini kakak jaskia akan belajar masak kita bikin yang gampang dulu ya mams yaitu sarden sala kakak jaskia coba kakak jaskia terangkan bumbunya apa aja dan ini bumbu-bumbu yang sudah sudah diiris oleh kakak jaskia perhatikan ya teman-teman ya serai terus jahe ya kunyit terus dan daun salam nah ini salam ini merek ABC ya mams ya nah nanti yang akan melakukan masak dari awal sampai akhir adalah kakak jaskia diikuti ya mams pertama-tama yang kita lakukan apa panaskan minyak ya minyak sayur ya teman-teman nah sekarang lanjut masukkan apa yang pertama bawang bawang merah ya tuh ya teman-teman sekali-kali boleh belajar masak ya kita yang gampang-gampang dulu aja nah tuh jadi kakak jaskia ini baru kelas 1 SMP alias kelas 7 ya sampai setengah matang nanti baru masukin bawang putih kenapa sih mams kita harus ajarkan dari sekarang karena ya mereka kan suka ada camping suka ada jalan-jalan teman-teman kemana ya kan ya kali aja ilmu ini bisa nempel di kepala mereka dan bisa dipraktekkan sekarang masukkan bawang putih masukkan apa kak bawang putih ya nggak apa-apa mam kita suruh-suruh anak kita ya kan nah jadi ini kakak jaskia tuh senyumnya malu-malu ya oke lanjut ke apa kak masukkan bunyit lalu bunyit dan jahe mana jahenya masukin juga sekarang masukin itu apa salam dan lengkuasnya tadi digepek dulu sama kakak jaskia masukin up salahnya oke maksudnya maksudnya serai bukan lengkuas sorry ya kita masukkan nah gapapa ya sip kardennya ya mams ya tuh nanti kasih air dikit kak kasih air dikit dikit aja ya diaduk-aduk dikocok-kocok gitu sampai atasnya dong tuang tuang sip aduk-aduk lagi tuh kan masih ada sisa satu tuh oke lanjut tambahkan garam mana garam ya ambil coba aku lihat kurang kurang iya taro nah itu sekitar setengah sendok dulu mam ya lalu kita kasih gula pasir kak gula pasirnya dikit aja dikit nanti kemanisan lagi ambil lagi ya taro itu sekitar satu sendok makan oh oh salah lagi satu sendok teh maksudnya gulanya itu loh karena kakak jeskia masih belajar maklum aja ya masih terlihat kaku megang sodetnya next kalau sering belajar juga jadi lincah deh coba sekarang dicobain bagaimana menurut kakak rasanya aduh eh aduh ah panas jadi rasanya panas mau pakai lada nggak pakai lada nggak yaudah yaudah masukin seberapa sendok aja yang banyak-banyak biasanya pakai cabe mams tapi karena kembarnya suka jadi nggak pakai cabe biar nggak pedes aduk lagi yuk mam kita ajarkan putra putri kita gimana kak udah dicobain belum untuk ke dapur terus rasanya udah pas oke mams nah inilah masakan kakak jeskia ya sarden ala kakak jeskia jadi ini nggak pedes karena apa mams karena kembar juga makan kalau pakai cabe nanti kepedesan ya oke mams semoga ini bermanfaat dan bisa diajarkan ke putra putri kita ya jadi mereka juga agak bosen tiap hari harus belajar tapi tetep harus ada praktek dalam masak memasak yang ringan dulu aja ya mam ya oke thank you mams selamat mencoba dan terima kasih sekarang tinggal pindahin ya mams nah jangan jangan apa belepotan kemana-mana ya belajar bersih tuh ekspresinya ya ini tuh anak mamayan yang nomor 2 kakaknya lagi di Jakarta next nanti kakak next kakak salsa nanti yang masak ya kakak salsa tuh kalau bikin nasi goreng enak kalau kakak jeskia bikin sambalnya yang enak ya oke mams tuh bersih ya naronya aja udah kelihatan rapih tuh ya oke semoga jadi inspirasi ya mams tiyas em